bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semuanya hari ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam melindungan Allah SWT dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain anak-anakku semuanya pada pertemuan kita yang ketiga ini yaitu akan membahas mengenai benua Afrika dan juga benua Eropa namun sebelumnya pernah kita membahas tentang dua benua apa saja yang kita bahas kemarin yaitu benua Asia dan juga benua Amerika nah untuk pertemuan kita yang ketiga disini yaitu akan membahas dua benua yaitu benua Afrika dan benua Eropa namun sebelum kita mempelajari atau kita belajar mengenai benua Afrika dan benua Eropa alangkah baiknya kita membaca suratul fatihah terlebih dahulu mudah-mudahan berkah dari suratul fatihah itu kita diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran dan mudah-mudahan juga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim ya baiklah anak-anak semuanya malilah kita belajar memperdalam atau mengetahui tentang yang pertama yaitu benua Afrika inilah benua Afrika benua Afrika merupakan benua terluas yang ketiga kalau yang ketiga berarti ada satu dua dong yang kesatu apa? yang satu adalah benua Asia yang kedua benua apa? benua Amerika dan yang ketiga adalah benua Afrika benua ini sebagian besar penduduknya berkulit hitam dari ras negroid dan benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang dilalui oleh garis katulistiwa karena dilalui garis katulistiwa dengan 0 derajat celcius maka boleh dikatakan itu paling panas dan sangat panas jarang sekali terjadi hujan di sana dan benua Afrika ini adalah benua yang diapit oleh dua samuda yaitu samuda besar ya samuda Atlantik dan samuda India serta ada juga laut tengah nah laut tengah itu yang disebut dengan laut Mediterania secara astronomi ini benua Afrika berada pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat pelintang utara sampai dengan 34 derajat pelintang selatan yang mana benua Afrika memiliki batas-batas sebagai berikut di sebelah utara di atasnya Afrika itu ada laut tengah atau laut Mediterania di sebelah selatan atau yang di bawahnya di bawah Afrika ada selat eh samuda Atlantik dan samuda India kemudian di sebelah timur itu ada laut merah dan samuda India di sebelah barat ada samuda Atlantik ya sebentar ini ada telan yang telpon ya 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 tabin aja lanjut ya tadi ngomongin sama mana batas-batas benua ya ada utara selatan timur dan barat kita lihat nanti di petanya sebagian besar tadi penduduk Afrika adalah dari ras negroid yang berkulit hitam maka benua Afrika biasa orang menyebutkan adalah benua hitam atau black continent jumlah penduduk terbesar yaitu adalah dari negara Mesir Nigeria dan Ethiopia ras penduduk Afrika itu dibedakan menjadi berapa ras penduduk Afrika dibedakan menjadi tiga yang pertama adalah ras negruit yaitu negrosudan terus kemudian ada subras negrubantu ras kaukosoid itu yang keduanya ya ras kaukosoid himit yaitu etnik arab yaitu dari Maroko Tunisia Mesir Al-Jajair dan sebagian Ektopian yang ketiga ras khusus yaitu Jairi serta Hotentop yang hidup di kawasan Kalahari yang masih primitive ya sebentar lupa angkat itu ya Assalamualaikum ya enggak lagi-lagi itu lagi rekaman buat pembelajaran entar aja saat telepon ada apa sih oh yaudah yaudah ya sambil ngajar enggak apa-apa ya kita lihat dulu karakteristik benua Afrika kamu lihat silahkan pelajarin benua Afrika disitu ya karakteristik benua Afrika Halo Assalamualaikum dimana Pak dimana ini di puluh manis oh deket SDN iya ini saya lagi itu lagi bikin video pembelajaran online acara follow minggu-minggu kau kan jenis lho bikin pembelajaran video online ini dengan buat utah anak besok persiapan oh ya masih inget saya enggak Pak nanti ngajar SMK SMA ngajar SMP ngajar SMP ngajar SMP ngajar SMP Pak pulang bersewu entahlah kalau udah selesai corona kalau selesai corona iya sampai temur temur iya iya ini ntar saya telpon lagi aja pak ya saya telpon lagi aja karena saya lagi online dengan pembelajaran ya oh ya ya mohon maaf tadi ada telpon dari guru saya ya bayangkan saya sepolah itu tahun 87-89 saya masih punya guru yang mana guru itu masih baik-baik ketemu dengan saya pengen ngobrol tapi saya hari ini sedang pembelajaran dengan kalian semuanya jadi saya mohon maaf tadi ada telpon dari guru saya langsung guru saya ketika ngajar saya masih SMP juga sama dia guru IPA ya namanya Pak Wanto ayo kita lanjutkan materi pembelajaran yang berikutnya yaitu karakteristik benua Afrika enggak ya tadi ingat ya batas-batasnya ya batas-batas benua Afrika ya utara selatan timur dan barat ya kita lihat tadi sebelah utara berbatasan dengan apa sebelah utara benua Afrika sebelah utara berbatasan dengan apa terus sebelah ini kan ada dalam peta pasti selalu menunjukkan utara selatan barat dan timur ya timur dengan mana barat dengan mana selatan dengan mana tadi sudah kamu lihat sendiri ya tentunya kamu sudah kamu tulis tadi kan ya materi tersebut nah inilah bahwa di sebelah utara utaranya benua Afrika ada yang namanya laut tengah berarti laut tengah itu memisahkan antara Afrika dengan Eropa ya laut merah ini memisahkan antara Afrika dengan Asia kemudian di sebelah selatan ya atau di bawahnya ada samudera Atlantik kemudian di sebelah timurnya ada samudera India nah negara-negaranya bahwa Afrika itu dibagi menjadi berapa 5 wilayah benua Afrika yang pertama Afrika Utara yang kedua Afrika Tengah yang ketiga Afrika Barat yang keempat Afrika Selatan dan yang kelima Afrika Timur ayo kita lihat satu-satu negaranya yang di Afrika Utara mana saja yaitu ada Al-Jajair Libya Maroko Mesir Sudan dan Tunisia Afrika Tengah ada Anggola Afrika Tengah Kabinda Guinea Equator Gabon Kongu Saltung Republik Demokrat Kongu Zambia terus kemudian ada Afrika Barat banyak banget tuh Afrika Barat ada Kamerun ada Nigeria yang kita sebut ya itu adalah negara-negara yang bagus-bagus pemain bolanya bagaimana orang-orang Nigeria orang-orang Kameron Sineda itu kan bolanya yang cakep-cakep ya terus kemudian ada Afrika Selatan ya Boswana Komoro Losato Madagaskar Madagaskar juga terkenal dengan apa namanya bolanya juga ya yang lebih bola mungkin tahu sampai dengan negara Zimbabwe kemudian Afrika Timur ada Burundi ada Etropia Karakenya Malawi Mozambique Irwanda Somalia Tanzania Uganda dan semua negara-negara tersebut negara-negara yang boleh dikatakan negara yang pada ngetandus banyak negaranya berpasir ya sehingga mungkin untuk kehidupan tidaklah seenak di Indonesia kalau di Indonesia merupakan negara yang subur mamur sering banyak hujan maka di Indonesia punya yang namanya hutan hujan tropis karena hutan kita juga dijadikan sebagai paru-paru dunia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain bagaimana keadaan alam Afrika ada gunung yang paling tertinggi yaitu di negara Tanzania nama gunungnya adalah Gunung Kilimanjaro dan sungai terbesar di Afrika adalah sungai Nil dan merupakan sungai terpanjang di Afrika ya ada juga di sungai Kongo di Zeire sungai Niger ada Zabensi dan ada sungai Orang sungai Orang di Afrika Selatan dan gurun yang paling luas yang sangat terkenal adalah gurun Sahara ada di Afrika berapa ribu hektare sepanjang jalan sepanjang itu yaitu terdapat berupa gurun yaitu apa sih gurun dataran yang sangat luas tetapi tidak ada pepohonan yang ada pada pasir ada gurun kalahari dan ada gurun namib lanjut iklim di benua Afrika itu dibedakan menjadi lima bagian yang pertama adalah iklim tropis ada iklim gurun ada iklim mediteran iklim sabana dan iklim sedang hangat iklim tropis tropisnya disana itu suhunya hampir sama-sama dengan di Indonesia 23-27 derajat celsius tapi curah hujannya sangat kecil boleh dikatakan rendah 1000-2000 mm per tahun kalau di Indonesia sampai 5000-an ada disana termasuk jarang tapi masih bagus disana juga kalau dibandingkan dengan Afrika yang lainnya tapi kalau dibandingkan di Indonesia Indonesia masih sangat tinggi curah hujannya ada iklim gurun yaitu iklim gurun tersebut mencapai 50 derajat celsius bisa dibayangkan kamu berada di suhu 50 derajat celsius kebakar kulit yang hitam semuanya kayak orang-orang Afrika tapi disana biasa maka mereka kuat-kuat walaupun siang hari panas menyengat lari-larian di jalan dan segala macam udah biasa makanya kulitnya hitam-hitam nah itu terletak di gurun sahara gurun cat dan gurun kalah hari ada iklim mediteran tengah-tengah ya mediteran itu suhu rata-ratanya 25 derajat sampai 27 derajat celsius dengan jumlah hujan 2500 sampai 1000 mm per tahun termasuk kecil juga dan yang ketiga adalah iklim sabana ya sabana yaitu diantara hujan terjadi musim panas dan kering pada musim dingin contoh seperti apa ya kita pernah kita pernah merasakan kan ketika di siang hari panas-panas tiba-tiba turun hujan nah itulah diperkirakan seperti itu di iklim sabana dan musim kering pada dan kering pada musim dingin yang ke limanya yaitu iklim sedang hangat banyak menerima hujan dari pengaruh angin pesat atau angin pesat selama musim panas ayo kita lanjutkan yang berikutnya ya kita ngebut kawasan Afrika Afrika dibedakan menjadi lima kawasan yaitu wilayah pegunungan pantai terus kemudian ada dataran tinggi dataran tinggi itu sama dengan pelatau ada ledok atau cekungan disebut dengan basin kemudian ada daerah aliran sungai itu tempat air mengalir kemudian ada lembah patahan Afrika yang membentuk danau jadi danau Victoria danau Tanganjika danau Kiu danau Edward Malawi itu semuanya terbentuk dari patahan tanah-tanah yang patah disini patah disini patah turun kemudian karena rendah diisi oleh air terbentuklah danau maka dikatakan sebagai danau patahan kalau di Indonesia kan danau biasanya dari bekas gunung merapi bekas gunung gunung letus terbentuk danau disitu nah diperkirakan kalau menggunakan gambaran tangan inilah kira-kira ada gunung Sahara ada sungai Nil nah di utara gunung Sahara di selatan ada gunung Kalahari nah dekat gunung Kalahari masih ada gunung juga gunung Namibia nah ini gunung yang paling tinggi tadi ya di Afrika gunung memiliki ketinggian yang paling tinggi di benua Afrika yaitu gunung Kilimanjaro ya diperkirakan seperti itu ya gak tau kebenerannya seperti apa gunung Kilimanjaro ya tapi itu menurut perkiraan atau orang yang sudah mungkin pernah mengadakan penelitian betul-betul seperti itu jadi gunungnya itu gak ada tumbuhannya tapi di bawahnya itu berupa padang rumput yaitu stepa yang sering kita lihatin dan juga apa satu lagi itu yang biasanya untuk hidup binatang-binatang di Afrika makanya kalau kamu sering melihat acara flora dan fauna disitu banyak kita jumpai tumbuhan atau padang rumput dan banyak hewan-hewan gitu kan ya yang macan ngejar-ngejar apa namanya rusak ngejar-ngejar banteng dan segala macem itu banyak terdapat di benua Afrika dari kedekatan sungai Nil itu yang menjadikan sebagai pusat perekonomian dan juga segala aktivitas manusia di negara Afrika di benua Afrika yaitu dari mengandalkan sungai Nil jadi gunung-gunungnya kebanyakan gunung-gunung gunung-gunung batu yaitu hampir sama dengan di negara Arab Saudi di Arab Saudi juga atau negara Timur Tengah itu kebanyakan gunungnya berupa gunung batu jarang sekali ada pengorangan makanya dikatakan daerah sangat panas bersyukur kita tinggal di iklim yang tropis Asia Tenggara Indonesia itu makanya dalam sebuah lagu yang diniakan oleh Agus Plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman ditancap-tancapin aja kayu itu hidup itulah Indonesia berarti subur sedangkan di benua Afrika kita nanamnya aja susah karena kebanyakan berupa dataran yang banyak berbatuanya nah ini adalah binatang-binatang padang pasir yang mana hidup itu sudah kalian lihat tadi ontak nah ontak hidup di padang pasir bisa berhari-hari tidak minum karena dia punya cadangan atau kantong yang bisa memimpin cadangan air ini ras negruid ras negruid orang negruid itu hitam-hitam biasanya yang kelihatan putih hanya giginya saja kenapa hitam ya mereka tentunya karena selalu terkena sinar matahari yang sangat menyengat bahkan di musim panas itu bisa-bisa di atas 50 derajat celcius lanjut kita ke benua yang kedua yaitu benua Eropa ada yang pernah ke Eropa barangkali ya inilah benua Eropa Eropa dibagi menjadi 5 bagian yang pertama adalah Eropa utara Eropa timur Eropa tengah Eropa barat dan Eropa selatan nah kita lihat nanti yang mendiami Eropa tengah mana di rumah segala macam mana kita lihat ya tapi kita sebelumnya mengetanggal dulu benua Eropa tadi benua Eropa Afrika adalah merupakan benua terluas ketiga berarti Eropa yang keberapa ya Eropa yang ke 4 kalau dari benua yang dihuni ya yaitu Eropa hanyalah sebuah benua kecil akan tetapi budayanya merambah jauh keluar perbatasan sejarah panjang benua Eropa dipenuhi oleh kemakmuran kemajuan perdagangan industri serta munculnya imperialisme dan kolonialisme penjajahan ya penjajahan dan penguasaan benua Eropa benua Eropa merupakan kelanjutan dari benua Asia ke arah barat antara dataran Asia dan Eropa hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural kita pernah membahas di pertemuan yang sebelumnya yaitu bahwa benua Asia dan benua Eropa itu merupakan satu daratan tetapi hanya dipisahkan oleh pegunungan yang nama pegunungan tersebut adalah pegunungan Ural berarti daratan Asia dengan daratan Eropa itu masih satu daratan tidak terpisah kecuali dipisahkan dengan pegunungan Ural nah tetapi dikatakan bahwa Eropa merupakan negara yang sudah maju dari awal makanya apa orang-orang yang di benua Eropa itu melakukan penjajahan sudah dijelaskan di materi sebelumnya buat dia melakukan penjajahan ke benua Amerika ya dari perjalanan Kolombus Kristoffer Kolombus sehingga orang-orang Eropa dengan orang-orang Amerika memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama kayak kelihatan orang bully itu berarti mereka keturunan Eropa coba lihat kita contoh Donald Trump dia orang Amerika asli yang sebenarnya Amerika gak seperti itu dia keturunan orang Eropa karena orang-orang Amerika yang aslinya adalah suku dari Eskimo dan India gak ada seperti kayak Donald Trump lanjut secara astronomi letak benua Eropa 0 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur timur dan 34 derajat lintang utara dan sampai 71 derajat lintang utara batas-batasnya apa saja sebelah utara di atasnya di atasnya benua Eropa itu ada Samuda Artik Samuda Artik apa sih kemarin dibahas Samuda yang memiliki tumbukan salju di atasnya sehingga apa namanya Samuda tersebut beku gak bisa dilalui oleh kapal Samuda yang beku Samuda Artik kemudian di sebelah timurnya nah sebelah timurnya berbahasa dengan benua Asia benua Asia yang mana khususnya itu tadi pegunungan Ural ya nah pegunungan Ural yang memisahkan antara Eropa dengan Asia sebelah selatan di bawah di bawahnya Eropa ada Laut Hitam dan Laut Tengah tadi sebelumnya dibahas juga bahwa Laut Tengah itu yang memisahkan antara Eropa dengan Afrika maka di atasnya Afrika ada Laut Tengah di bawahnya Eropa ada Laut Tengah juga atau Laut Medi Terania sebelah baratnya berbatasan dengan Samuda Atlantik jelas kita lihat mana itu apa namanya petanya kita lagi peta ada petanya kalau petanya petanya tidak ada ya nanti kita kamu lihat sendiri dipeta di apa global barangkali punya global di rumah atau punya atlas ya nah iklim iklim di benua Eropa itu dibedakan menjadi atau ada enam iklim ada iklim mediterania ada iklim basah subtropis ada iklim kontinental ada iklim maritim iklim pegunungan dan iklim tundra ya yaitu iklim mediterania musim dingin yang sejuk dan musim panas yang kering yaitu negara Yunani Italia Portugis Spanyol dan Prancis ya yang sering masuk ke TV itu Prancis kalau lagi musim panas sampai orang-orang kebanyak yang meninggal karena gak kuat menahan panasnya tapi kalau dingin musim dingin ya dingin banget musim panas bisa panas banget dikatakan tengah-tengahnya mediterania nah kalau mau cari apa salju bukan di negara-negara yang iklim mediterania tentunya nyarinya yang beriklim basah atau mungkin yang lainnya juga ada juga ya contoh iklim basah yaitu musim dingin yang lebih panjang dan suhu udaranya sangat sejuk itu nama sebasah subtropis Swiss Australia Serbia Mekodonia dokteria Swiss itu kalau lagi musim dingin itu orang banyak bermain ski ya di Swiss itu terus ada iklim kontinental yaitu curah hujan yang kurang dan suhu yang sejuk ya itu di Eropa bagian timur ada iklim mediterania iklim iklim mediterania curah hujan yang tinggi dengan suhu udara yang sejuk musim dingin dan musim hangat yang panas Spanyol Perancis masih masih juga Jerman dan Denmark di Denmark bisa juga main salju ya hampir rata-rata lah benua Eropa itu ketika musim dingin bisa untuk main salju bahkan kalau di Eropa itu ya ada yang namanya daerah atau negara yang tidak kebagian sinar matahari karena tidak kebagian sinar matahari maka di pegunungan di gunung tertentu dipasang cermin raksasa yang sangat besar yang bisa memantulkan sinar matahari ke wilayah tersebut karena itu datarannya datar rendah ketutup oleh gunung sehingga mataharinya tidak nyampe karena tidak nyampe itulah mereka tidak pernah kebagian sinar matahari selalu jadi mengalami dingin terus tidak pernah panas sehingga sudah dibikin rekayasa sinar matahari dibuatlah cermin yang sangat besar iklim pegunungan mengalami penurunan suhu seiring dengan ketinggian tempat pegunungan Alpen dan pegunungan Skandinavia ada juga yang namanya iklim tundra suhu yang dingin sepanjang musim Islandia dan daerah sekitar utub Islandia itu merupakan negara yang juga tidak kena sinar matahari yang mengalami dingin sepanjang masa sehingga disana banyak tubuhan-tubuhan lumut juga daerah kutub sehingga daerah kutub itu selalu diselimuti oleh yang namanya salju nah ini ras tolong diperhatikan penduduk Eropa memiliki lima ras kalau tidak salah ya lima ras ya benar lima ras ras yang pertama namanya ras nordic orang-orang yang masuk dalam ras nordic yaitu yang tinggal di Eropa Utara dan Barat seperti Belanda Jerman dan Skandinavia ciri-ciri ras nordic yaitu rambutnya pirang hidungnya mancung kulitnya terang dan matanya biru kalau kamu sering lihat boneka biru ya itu di rambutnya yang pirang-pirang seperti itu atau mungkin keputih-putih hidungnya mancung kulitnya putih matanya kebiru-biruan tuh jadi ras nordic kemudian ada ras alpen atau alpina orang-orang Eropa yang ada di bagian tengah seperti Prancis Swiss dan Belgia ciri-cirinya yaitu rambutnya juga masih pirang yang membedakan adalah matanya kalau yang alpen kalau yang nordic tadi matanya biru sedangkan di ras alpen itu matanya coklat hidungnya mancung karena sangi mancungnya kadang-kadang kelihatan kayak bengkok ya kayak bengkok pernah lihat hidung bengkok ya yang tengah-tengahnya dari jendolanya kelihatan kayak bengkok yaitu daripada ras alpen mereka bertubuh kekar terus ada ras mediterania yaitu Eropa Selatan Portugal Spanyol dan Italia apa ciri-cirinya di ras mediterania ciri-cirinya adalah matanya coklat rambutnya hitam tapi bergelombang kulitnya agak rada-rada gak putih banget atau gak gelap dan tubuh tidak terlalu tinggi kalau kamu sedang lah sedang tapi tetap juga dibandingkan dengan orang-orang Asia masih tinggi orang-orang Eropa walaupun dia dikatakan tidak tinggi tapi ada juga yang orang-orang Eropa kita sering jumpain turis ya itu tidak tinggi tidak tinggi ada yang mungkin ada yang lebih tinggi dari kita rata-rata orang Indonesia ada berarti dia dari ras mediterania ada ras slavia yaitu orang-orang yang tinggal di Eropa timur Bulgaria Rusia Slowakia Yugoslavia itu mukanya lebar hidungnya sedang matanya agak abu-abu rambutnya pirang keputih-putian ya kalau misalkan kita lihat ya orang-orang Eropa yang mungkin agak boleh dikatakan agak kurang cakep lah ya itu adalah orang-orang yang dari Eropa timur tapi gak semuanya tapi waktunya cirinya seperti itu ya tapi yang ganteng yang cantik ya banyak juga yang terakhir yaitu dari ras dinara yaitu yang ada di Eropa timur juga khususnya adalah negara Rumania rambutnya hitam tapi gak hitam pekat kayak kita yaitu hitamnya hitam kecoklat-coklatan kalau kita ngomongin Rumania dulu ada artis Indonesia yang sempat menjadi juara satu dunia dalam olah vokal yaitu dilombakan di Rumania siapa dia? mungkin kalian kenal itu harus sudah lama yang pertama yaitu Rutsahanaya yang kedua Triutami itu dia pernah dalam lomba menyanyi sampai ke negara Eropa timur Rumania dia dapat juara satu mempengharumkan nama bangsa Indonesia ternyata orang Indonesia juga memiliki suara emas yang sangat bagus nah tadi saya disebutkan juga bahwa negara-negara Eropa itu mana saja ya Eropa Utara di Utara berarti yang paling atas Denmark Finlandia Islandia Norwegia Sweden itu dekat Eropa Utara terus kemudian ada Eropa Tengah Austria Republik Siko Hongaria Polandia Slovakia Eropa Timur Bulgaria Belarusia Estonia Gyrgyia Latvia Lithonia Moldovia Rumania Rusia dan Ukraina Eropa Barat Belanda Belgia Inggris Irlandia Luxembourg Jerman Prancis San Marino dan negara Swiss ini mereka perhatikan ini berupa pegunungan itu sebenarnya adalah gunung batu ya gunung batu karena diselimuti oleh salju maka kelihatannya putih semuanya dan itu ada beberapa daerah yang saljunya sudah mulai turun atau apa namanya mencair dan batunya mulai terlihat dan di lembahnya di samping-samping kanan kirinya lembahnya itu terdapat tumbuhan dan tumbuhan dan bahkan tumbuhan pinus atau cemara tumbuhan pinus kalau yang berani ya disini pada orang main ski ya lanjut ya contoh orang-orang dari berbagai bangsa di negara ini bangsa Eropa David Beckham ya bedanya dengan orang-orang Amerika gak ada bedanya sama ini juga ini Cofak Nocovic ini rambutnya pira ini rambutnya hitam David Beckham tau lah ya Novak tau juga ya pemain tenis dari Asia Taufik Hidayat Liungdi Asia kan kalau Taufik Hidayat Asia tenggara sedangkan Liungdi Asia Asia mana Asia Timur terus ada juga Senanihwal ya dari Asia Selatan dari India ada bangsa Afrika Serena William Serena William itu adalah merupakan asli orang negara Amerika namun sudah merupakan percampuran dari Afrika dia orang Amerika tapi dia warga negara Amerika Kofi Anang juga sama keturunan orang Afrika tapi tinggal sudah tidak lagi jadi warga negara Afrika ya dari sini mungkin materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dua pelajaran dua materi yaitu tentang materi benua Afrika dan benua Eropa dua benua tersebut sudah kita pelajari jangan lupa kalian membuat catatannya atau resumenya di buku catatan bikin yang serapih mungkin karena nanti ada penilaian penulisan atau resumen dan juga nanti pun ada ulangan harian ya yang diambilkan dari buku catatan tersebut paham semua ya anak-anak semuanya ya udah paham ya udah tulis semuanya disimpan bukunya kita sampai dengan pertemuan yang keberikutnya pertemuan keempat yaitu kita akan bahas tentang benua Australia dan juga nanti diantaranya sebagai negara Australia benua tersendiri ada juga negara yang di bawah Australia yaitu New Zealand ya pertemuan yang akan datang dalam materi ini dan saya cukupkan sampai disini berhubung vaktunya sudah mulai udah mau habis ya kurang dan lebihnya bahwa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kesalahannya dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye